Kita sebagai aparat tenaga hukum untuk memberikan contoh, kita melaksanakan tes URIN ini secara rutin dan berkelanjutan. Intro Sebanyak 51 orang pegawai Kejaksaan Negeri Jemberana pada Senin 7 November 2022 pagi mengikuti tes URIN secara mendadak di kantor Kejaksaan Negeri Jemberana. Tes URIN tersebut dilaksanakan Kejaksaan Negeri Jemberana bekerjasama dengan pihak RSUD Negara untuk antisipasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pegawai Kejaksaan Negeri Jemberana. Meskipun dilakukan secara mendadak, seluruh pegawai tampak tidak gentar menghadapi tes URIN tersebut. Mereka tampak antusias memberikan sampel URINnya secara bergilir. Kasih pidum Kejaksaan Negeri Jemberana, Delphi Trimaryono, mengatakan tes URIN secara mendadak yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari Kejaksaan Agung tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2020-2024. Menurutnya penyalahgunaan narkoba bukan hanya bisa dilakukan oleh masyarakat umum, namun juga bisa dilakukan oleh pegawai termasuk aparat pedegak hukum. Karena itu perlunya dilaksanakan tes URIN secara rutin. Ya, terima kasih tadi kami dari Kejaksaan Negeri Jemberana telah melaksanakan tes URIN narkotika terhadap seluruh pegawai, kegiatan yang kita laksanakan secara mendadak. Baru tadi diumumkan di atal pagi, kemudian di jalan-jalan dari jam 9 langsung kita melaksanakan tes URIN yang kita kebersihan sama dengan RS URIN negara. Kemudian telah dilaksanakan juga, kita mengambil sampel sebanyak 51 pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Jemberana untuk dilakukan tes URIN dan hasilnya juga negatif. Dan ini akan kita melaporkannya juga ke Kejaksaan Tinggi karena perintah juga dari pusat sehubungan dengan rencana aksi, pencegahan penyalahgunaan, dan peredaran narkotika. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan kegiatan ini ke depan juga kita sebagai aparat pedagang hukum untuk memberikan contoh kita melaksanakan tes URIN ini secara rutin dan berkelanjutan. Dari pelaksanaan tes URIN tersebut, hasilnya seluruhnya negatif mengandung narkoba. Dari Jemberana, Tim Jarak POS, Bali TV, mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.